Jelang Arus Mudik Lebaran 1439 Hijriah, berbagai persiapan dilakukan petugas pengamanan untuk mengawal pemudik. Sebanyak seribu personel gabungan di Majalengka, Jawa Barat siap amankan kelancaran pemudik di jalan raya. Petugas gabungan dari Kepolisian Polres Majalengka, TNI, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta unsur terkait melakukan apel kesiapan pengamanan arus mudik lebaran yang ditempatkan di sejumlah titik ruas jalan guna kelancaran pemudik di perjalanan. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah memeriksa kesiapan seluruh personel yang berjumlah seribu personel gabungan pada apel kesiapan arus mudik tersebut. Secara simbolis, penyempatan pita operasi Ketupat Lodaya disematkan kepada Subdien POM, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Dari seluruh jajaran papanan pengamanan, apa namanya, Edul Fitri dalam di Bajawabara kan sebutnya operasi Ketupat Lodaya. Ketupat Lodaya mempandusrasikan semua kekuatan dari Polri, dari TNI, dari penurut, apa namanya, pemuda daerah, dari masyarakat. Karena inilah yang tertentu, kita sekali lagi, baru saja memperingati hari kelahiran Pantas ini, manakala dengan kebersamaan, dengan kegotong royongan, dan melibatkan partisipasi publik, insya Allah semuanya berjalan lancar dan aman. Untuk personil, sudah kita siapkan semua perlengkapan salat-salatnya. Sasaran operasi Ketupat Lodaya, semua sudah. Sasaran operasi Ketupat yang jelaskan manusia, tempat, dan kegiatan, semuanya bisa terpantau. Empat prioritas Kapolri tadi kita jelaskan, bagaimana memonitor kegapangan, kemudian jalur halus mudik dan balik, bencana alam, dan aksiter, itu sasaran. Dari Majalengka, Jawa Barat, at Waruspendi Tirbrata TV, Salam Tirbrata.